Para komandan yang menjaga Longevity Garden semuanya berada di tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage. Ditambah lagi, mereka berlima telah mengembangkan satu set seni bela diri gabungan yang disebut Sky Shattering of Five Directions. Mereka bekerja sama dengan baik. Mereka tersebar di lima arah di sekitar Jitiansing. Mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka pada saat yang sama, melepaskan cahaya pedang dan cahaya pedang yang kuat dan mempesona. Tebasan api jantung langit. Penghancuran seribu bintang. Red Rainbow Purple Dragon Break. Penghancuran awan biru. Langit hancur dari lima arah. Lima komandan bergabung dan menyerang bersama. Seketika, sosok Jitiansing tenggelam oleh bayangan pedang dan pedang yang sangat besar dan menakutkan. Area dalam jarak 10 mil juga ditutupi oleh kekuatan yang kuat. Itu seperti kandang yang tak terlihat. Jitiansing terjebak dalam sangkar tak terlihat ini. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika dia tidak bisa menembus pengepungan kelima komandan, dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Segera, lebih dari selusin lampu pedang warna-warni, lampu pedang, dan pelangi akan mengenai Jitiansing. Pada saat kritis, dia menutup sayapnya tanpa ragu dan menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas. Kemudian, serangkaian cahaya pedang, cahaya pedang, dan cahaya pelangi menghantamnya, membuat suara yang memekatkan telinga. Bang, bang, bang. Jitiansing jatuh dari langit dan menabrak gunung hijau tua. Dengan ledakan keras, gunung tumbuhan setinggi 3000 meter hancur berkeping-keping, diambang kehancuran. Kemudian, cahaya pedang dan cahaya pedang yang luar biasa menebas pegunungan, memotongnya menjadi dua dan menciptakan jurang yang lebat. Seluruh gunung bergetar hebat, batu dan tanah beterbangan di langit. Mereka semua ditutupi oleh lampu True Origin Stage yang berwarna-warni. Sebuah gunung ramuan dan setengah dari gunung itu hancur. Tumbuhan dan pohon yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk. Mereka bercampur dengan debu dan berserakan di mana-mana. Lima komandan melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka rumit. Mereka merasakan sakit hati dan lega pada saat bersamaan. Mereka merasa sakit hati karena gunung ramuan lain dihancurkan. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan kerugian sebesar itu pada rumah utama. Untungnya, mereka bergabung untuk mengepung Jitiansing. Melihat pemandangan gunung yang runtuh dan tanah yang retak, orang ini kemungkinan besar terbunuh. Namun, kelima panglima itu tidak berani santai. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap pegunungan yang rusak di bawah. Mereka bahkan melepaskan indra spiritual mereka untuk menjelajahi reruntuhan di bawah, mencari jejak Jitiansing. Hanya reaksi Ferry Bird of Heavenly Wind yang tenang dan acuh-ta'acuh, dan bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Dengan pengalaman sebelumnya, berani menyimpulkan bahwa serangan gabungan dari lima komandan bahkan tidak akan cukup untuk menggelitik bocah itu. Realitas membuktikan bahwa burung api angin surgawi telah menebak dengan benar. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan terbang keluar dari reruntuhan pegunungan yang rusak. Itu adalah sosok berjubah putih. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang ke langit malam seperti seberkas cahaya. Dia tidak berhenti sedikitpun dan langsung menyerbu ke arah komandan penjaga terdekat. Tangan kanannya memegang palu tulang yang seperti giyok putih, dan dia mengangkatnya dan menghancurkannya. Tanpa diragukan lagi, palu tulang di tangan Jitiansing adalah harta klan-klan iblis, palu naga es. Dia menggunakan seni naga es dan mengaktifkan kekuatan palu naga es, menghancurkan bola cahaya putih sedingin es seukuran rumah. Bola cahaya itu tampak padat seperti kabut, tetapi mengandung kekuatan naga es dan kekuatan angin yin yang berusia seribu tahun. Itu benar-benar yang terdingin di dunia, dan kekuatannya sangat menakutkan. Komandan penjaga itu masih linglung. Matanya terbuka lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia dan keempat temannya bahkan tidak bisa menyakiti Jitiansing sedikitpun setelah bergabung dan melepaskan serangan yang begitu kuat. Ketika dia melihat bola cahaya es putih datang dan merasakan bahwa situasinya tidak baik, sudah terlambat untuk mengelak. Bola cahaya es putih itu, dengan kecepatan lebih cepat dari kilat, langsung menabraknya. Bang! Dengan suara teredam, komandan penjaga ini terkena cahaya es putih di tempat. Esensi sejati pelindungnya langsung hancur, dan tubuhnya segera runtuh, hancur menjadi puluhan ribu kepeng daging. Adegan aneh muncul. Potongan-potongan tubuh dan darahnya ditutupi oleh cahaya es putih, dan segera berubah menjadi kristal es putih. Puluhan ribu kristal es jatuh dari langit malam ke pegunungan yang rusak di bawah. Itu seperti badai es. Kristal es yang menutupi langit dan bumi memancarkan rasa dingin yang mengerikan setelah jatuh ke tanah, segera membentuk lapisan es padat yang menutupi seluruh pegunungan. Kempat penjaga dan fiery bird semuanya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seluruh pegunungan berubah menjadi gletser putih dalam sekejap mata. Tanah di pegunungan berubah menjadi tanah beku yang sekeras baja. Tumbuhan dan pohon yang masih hidup di pegunungan juga membeku sampai mati, berubah menjadi bubuk. Semua orang tercengang, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bahkan Jitian Singh, yang berada di langit, tertegun. Jejak ketidakpercayaan melintas di matanya. Pembangkit tenaga Sky Origin Stage Level 6 dihancurkan sampai mati dengan satu serangan palu. Palu naga es memang kuat. Ini adalah kekuatan harta karun tertinggi klan iblis. Ketika Jitian Singh menggunakan Ice Dragon Hammer untuk memecahkan titik lemah arrai, dia hanya merasa bahwa Ice Dragon Hammer sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki pengalaman langsung seperti ini. Pada saat ini, ketika dia menggunakan Ice Dragon Hammer untuk membunuh seorang komandan penjaga, dia akhirnya merasakan kekuatan yang menakutkan dari Ice Dragon Hammer. Tentu saja, dia terkejut. Empat penjaga lainnya sadar, dan wajah mereka dipenuhi teror. Mereka buru-buru mundur. Sekarang, mereka akhirnya mempercayai kata-kata Fiery Bird. Pemuda berjubah putih di depan mereka ini hanyalah monster. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, dia memiliki senjata sihir tingkat jiwa di tangannya. Itu terlalu menakutkan. Keempat penjaga kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung. Mereka tidak berani bertarung dengan Jitian Singh lagi. Mereka hanya ingin menjauh dari pria menakutkan ini secepat mungkin. Namun, Jitian Singh memegang palu naga es dan mengejar mereka dengan senyum dingin di wajahnya. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang? Dia mengepakkan sayap emasnya dan bergegas menuju empat penjaga seperti bintang jatuh. Dia memegang Ice Dragon Hammer dan hendak menyerang lagi. Keempat komandan itu ketakutan setengah mati. Mereka segera berpencar ke segala arah dan melarikan diri kekejauhan dengan panik. Saat melarikan diri, mereka tidak lupa berteriak dengan cemas, mendesak Firiburt untuk menyerang. Angin surgawi senior, untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat hentikan dia. Senior Heavenly Win, kamu tidak bisa hanya melihat kami mati. Senior, kami telah salah paham dengan Anda, tolong bunuh dia dengan cepat. Firiburt tidak bisa menahan cibiran ketika melihat penampilan ketakutan mereka. Huff, pangeran ini bertanya-tanya seberapa mampu kalian semua. Beraninya kau mempertanyakan kekuatan raja ini. Anda layak mati? Tentu saja, itu hanya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Setelah mengatakan itu, ia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Jitiansing secepat kilat, ingin menghentikannya membunuh. Sayangnya, Jitiansing sudah mengejar komandan penjaga yang paling dekat dengannya. Dia mengangkat palunya dan menghancurkannya. Ice Dragon Break Saat dia berteriak dengan marah, palu naga es sebening kristal meledak dengan udara dingin yang luar biasa. Itu membentuk naga es yang panjangnya ratusan meter dan dengan ganas menyerang komandan penjaga. Kabum! Komandan penjaga tidak punya waktu untuk mengelak atau memblokir. Dia langsung terkena naga es dan hancur berkeping-keping di tempat. Daging dan darahnya membeku menjadi kristal es oleh udara dingin dan berserakan di tanah di bawah. Seketika, segunung tumbuhan berubah menjadi gunung es. 682 Pada saat ini, Jitiansing sama ganasnya dengan seekor naga. Auranya mendominasi dan kuat. Dalam sekejap mata, dua dari lima komandan penjaga yang kuat dibunuh olehnya. Ketika ketiga komandan yang masih hidup melihat rekan mereka dihancurkan berkeping-keping dengan satu palu, mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Anggota tubuh dan kaki mereka menjadi lunak. Ketika Jitiansing menghancurkan komandan penjaga ketiga sampai mati dengan palunya, Firibert akhirnya tiba dan menghentikannya. Bajingan, kamu sangat biadab. Berhenti untuk raja ini. Firibert meraung dan mengutuk. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan api surgawi yang menutupi langit dan menutupi bumi. Itu mengalir ke arah Jitiansing seperti banjir. Seketika, langit dalam jarak seribu meter diselimuti oleh api surgawi merah. Api surgawi seperti matahari yang terik, menerangi separuh langit malam, menyebabkan 10 mil di sekitarnya menjadi sangat panas. Udara juga terbakar habis. Jitiansing tidak punya pilihan selain menyerah mengejar dua komandan yang masih hidup. Sebagai gantinya, dia mengayunkan Ice Dragon Hammer ke Firibert. Burung bodoh, aku sudah lama menunggumu. Jitiansing mencibir dan berteriak. Dia menyalurkan semua kekuatannya dan dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan palu naga es, menyebabkan langit dipenuhi dengan cahaya es putih. Seribu mil angin es. Dengan teriakan rendah, cahaya putih yang menutupi langit dan bumi bercampur dengan angin dingin berusia seribu tahun dan langsung menenggelamkan api surgawi yang tak berujung. Area dalam radius 20 mil berubah menjadi hamparan es putih yang luas. Angin dingin melolong antara langit dan bumi, menyebabkan langit berkerut. Pegunungan di bawahnya juga runtuh dan berubah menjadi gletser putih. Api surgawi yang dilepaskan oleh Firibert segera padam. Itu tidak bisa membahayakan Jitiansing sama sekali. Setelah angin sedingin es yang menyapu dunia menyelimuti Firibert, api di tubuhnya langsung berkibar seperti lilin ditiup angin yang hendak padam. Melihat ini, burung api angin surgawi melebarkan matanya dengan ngeri, memperlihatkan ekspresi kaget yang hebat. Inikah kekuatan badak naga es? Anda bajingan, harta karun ajaib di tanganmu sebenarnya adalah tanduk badak naga es. Badak naga es adalah musuh bebuyutan dan musuh alami Firibert. Bagaimana mungkin itu tidak mengenalinya? Ketika melihat palu tulang di tangan Jitiansing dibuat dari tanduk badak naga es, ia terkejut dan marah. Jejak ketakutan melintas di hatinya. Itu adalah ketakutan yang dimiliki binatang iblis terhadap musuh alami mereka, ketakutan bawaan. Jitiansing berdiri tinggi di langit dan menatap Firibert sambil tersenyum. Dia berkata dengan nada mengejek, Jika aku tidak memiliki cara untuk menahanmu, mengapa aku menerobos masuk ke taman umur panjang sendirian? Firibert of the Heavenly Wind, terima takdirmu. Anda tidak dapat melindungi kebun herbal ini. Jika kamu terus melawan dengan keras kepala, aku akan menghancurkanmu dan kebun herbal bersama. Nada Jitiansing penuh percaya diri dan arogansi, seolah-olah dia mengendalikan hidup dan mati burung api angin surgawi. Ketika dia pertama kali memasuki kebun herbal, burung flaming angin surgawi telah berbicara kepadanya dengan ekspresi dan nada seperti itu. Sekarang, dia membalas tatapan mata, menyebabkan Skywine Flaming Bird menjadi sangat terhina. Bajingan, Raja ini adalah keturunan dari Vermillion Bird dan Blue Bird. Seberapa mulia garis keturunan saya? Bagaimana saya bisa takut pada badak rendahan? Terlebih lagi, harta ajaib di tangan Anda hanyalah sebuah tanduk. Jangan berpikir untuk mengalahkan Raja ini. Anda bajingan terkutuk, Raja ini bersumpah untuk hidup dan mati dengan taman umur panjang. Jika Anda ingin menghancurkan kebun herbal, Anda harus melangkahi mayat Raja ini terlebih dahulu. Fury Bird of the Heavenly Wind mengangkat kepalanya dengan bangga dan mengutuk dengan marah sambil menahan erosi angin sedingin es. Jitiansing tidak marah, senyum di wajahnya menjadi lebih mengejek. Bagus, kamu burung bodoh, kamu sebenarnya punya tulang punggung. Karena itu masalahnya, saya akan memenuhi keinginan Anda. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan seni naga es lagi dan mengaktifkan kekuatan palu naga es, melepaskan angin sedingin es yang tak ada habisnya. Tebasan naga es dari 10 ribu pedang. Hamparan luas udara sedingin es dan angin dingin berusia ribuan tahun segera menutup area seluas 10 mil, membentuk domain es. Es dingin memadat menjadi enam naga es, berputar-putar di sekitar Fury Bird of the Heavenly Wind. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menyerangnya. Angin dingin dan udara dingin juga mengembun menjadi puluhan ribu pedang es, bola balik seperti cahaya yang mengalir, menyerang Fury Bird of the Heavenly Wind. Fury Bird of the Heavenly Wind ditekan oleh domain es. Tidak hanya tidak bisa melarikan diri, kekuatannya juga melemah. Kenam naga es menyerang dengan ganas, dan puluhan ribu pedang es ditembakkan seperti hujan panah, segera menyebabkannya jatuh ke dalam situasi hidup dan mati yang putus asa. Swash, swash, swash. Naga es menari dengan liar, dan cahaya pedang sepadat hujan, menyebabkan domain es dalam radius 10 mil jatuh ke dalam kekacauan dan kekerasan yang ekstrim. Fury Bird of the Heavenly Wind meraung dengan marah, mengepakkan sayapnya dengan gila-gilaan, mengayunkan cakarnya untuk melawan enam naga es. Selain itu, ia juga melepaskan api spiritual langit dan bumi yang melonjak, memadatkannya menjadi perisai untuk melindungi dirinya sendiri, menghalangi serangan puluhan ribu pedang es. Fury Bird of the Heavenly Wind dan enam naga es bentrok dengan sengit, terus-menerus meledak dengan suara, bang-bang-bang, yang teredam, meluap dengan kekuatan yang dahsyat dan menghancurkan. Pedang es yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya, menyebabkan perisai apinya bergetar terus-menerus, terus-menerus mengeluarkan percikan api dalam jumlah besar. Dalam waktu singkat 20 napas, perisai api Fury Bird of the Heavenly Wind runtuh. Tubuhnya dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya dari naga es dan pedang es, banyak diantaranya sangat dalam sehingga tulang bisa terlihat. Darah merah gelap menyembur keluar dari luka, dan kekuatan api dengan cepat keluar. Meskipun mati-matian menolak dan melakukan serangan balik, itu masih menghancurkan tiga naga es dan menghancurkan ribuan pedang es. Namun, Ji Tian Xing terus mendesak kekuatan palu naga es untuk mengisi kembali udara dingin dan angin yin untuk domain es. Naga es dan pedang es yang hancur dengan cepat terbentuk kembali. Kecuali Fury Bird of the Heavenly Wind benar-benar dapat menghancurkan wilayah es, atau menghancurkan harta sihir, palu naga es. Jika tidak, domain es akan terus mengembunkan naga es dan pedang es sampai terpotong-potong. Tidak lama kemudian, Fury Bird of the Heavenly Wind dipenuhi luka dari naga es dan pedang es. Seluruh tubuhnya ditutupi luka yang mengerikan, memperlihatkan tulang emas gelap di dalamnya. Hujan darah terus turun dari luka. Awalnya, darah Fury Bird of the Heavenly Wind mengandung kekuatan api surgawi, dan panasnya seperti api. Namun, darahnya menetes, dan sebelum menyentuh tanah, ia membeku menjadi kristal es oleh udara dingin. Akhirnya, seperempat jam berlalu. Tidak ada tempat di tubuh Fury Bird of the Heavenly Wind yang tidak terluka. Setidaknya seratus luka telah ditimbulkan oleh naga es dan ribuan pedang es. Itu benar-benar gila. Itu menggunakan teknik rahasia terlarang, Burning Blood Spirit Transformation, dan tidak ragu menghabiskan seratus tahun kultifasinya untuk melepaskan sedikit kekuatan terakhirnya. Transformasi roh darah yang membakar. Membakar langit dan bumi. Fury Bird of the Heavenly Wind mengangkat kepalanya dan meraung, mengeluarkan tangisan sedih. Bulu, daging, dan darahnya semuanya dibakar. Itu dengan sembrono melepaskan api roh alami dan berubah menjadi matahari yang menyilaukan dan terik. Ledakan. Roh api langit dan bumi yang tak berujung meledak seperti awan jamur besar, meniup seluruh wilayah es menjadi berkeping-keping. Udara dingin putih dan angin yin segera menghilang di lautan api. Langit dan bumi dalam radius puluhan mil langsung berubah menjadi wilayah api, dan hanya ada api tak berujung yang tersisa di dunia. Tanpa ragu, Ji Tian Xing dikirim terbang. Wajahnya sepucat selembar kertas, dan dia memuntahkan setegup darah. Bahkan dengan perlindungan sayap emas, dia masih terluka para oleh serangan balik sekarat Fury Bird of the Heavenly Wind. 683. Apa itu teknik rahasia terlarang? Itu adalah teknik pamungkas yang dianggap tabu. Itu adalah teknik rahasia yang tidak bisa digunakan kecuali itu adalah situasi hidup dan mati. Setelah teknik rahasia terlarang digunakan, itu bisa merangsang potensi tertinggi seseorang dan melepaskan kekuatan terkuat dalam hidup seseorang. Namun, harga menggunakan teknik rahasia terlarang juga sangat berat dan tak tertahankan. Burung api angin surgawi telah hidup selama ratusan tahun dan telah berkultivasi selama ratusan tahun. Namun, untuk menembus ice ceiling domain, ia telah membakar darah dan jiwanya, langsung menghabiskan kultivasi selama ratusan tahun. Ini menyebabkan luka-lukanya memburuk dan menjadi lebih parah. Itu segera menjadi panah di akhir penerbangannya, dan kecakapan tempurnya melemah hingga ekstrim. Bahkan jika berhasil melarikan diri, ia harus memulihkan diri dalam pengasingan selama puluhan tahun sebelum dapat memulihkan vitalitasnya. Memikul harga yang begitu mahal adalah pertama kalinya dalam seratus tahun hidupnya ia mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Burung api angin surgawi berlumuran darah saat melayang di udara. Itu memandang lautan api di bawah dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Bajingan kecil, kematianmu tidak perlu disesali. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu. Jika tidak, saya akan memusnahkan seluruh keluarga Anda dan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Anda. Kemarahan dan aura pembunuh burung api angin surgawi sudah cukup untuk membakar gunung dan mendidihkan laut, menghancurkan langit dan bumi. Namun, setelah mengaum dan memaki, ia segera berbalik dan terbang menjauh, bergoyang saat terbang kekejauhan. Sekarang, hanya tersisa 30% dari kekuatan tempurnya. Cederanya sangat menyedihkan, dan kekuatannya masih melemah. Lebih dari separuh taman umur panjang telah dihancurkan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin dan mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Adapun kemarahan dan hukuman keluar gaduanmu, tidak peduli, lebih penting untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun, saat burung api angin surgawi berbalik, cahaya kemasan terbang keluar dari lautan api di belakangnya. Swosh! Jitiansing muncul lagi. Dia mengepakkan sayap emasnya dan bergegas keluar dari lautan api, terbang ke langit. Meskipun dia juga terluka parah, wajahnya sepucat sepray, dan cahaya kemasan di sayapnya agak redup, dia masih mempertahankan 60 persen kekuatan tempurnya. Namun, dia masih mempertahankan 60 persen dari kekuatan bertarungnya. Memegang palu naga es di tangannya, tubuhnya masih dikelilingi oleh cahaya putih dingin dan angin dingin. Dia menatap punggung Heavenly Wind Fury Bird dan berkata dengan suara dingin, kamu ingin melarikan diri di depanku. Terlalu naif. Saat dia berbicara, dia meletus dengan True Essence yang tak terbatas dan kuat dan dengan gila-gilaan menuangkannya ke Ice Dragon Hammer. Palu naga es sepanjang empat kaki segera memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan mengembang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, palu naga es membesar puluhan kali, berubah menjadi palu es besar yang panjangnya 100 meter. Penghancuran dunia naga es. Jitiansing meraung sambil melambaikan tangannya dan menggunakan seni naga es. Dia mengendalikan Ice Dragon Hammer yang sangat besar dan dengan keras menghancurkannya ke arah Fury Bird. Seketika, Ice Dragon Hammer melepaskan cahaya putih destruktif yang terkondensasi menjadi Ice Divine Dragon sepanjang 300 meter dan meledak ke arah Fury Bird. Fury Bird of Heavenly Wind segera mengungkapkan ekspresi ngeri dan menjerit putus asa. Ia merasakan kekuatan mengerikan dari Ice Dragon Hammer dan berjuang untuk melarikan diri. Namun, langit dalam radius 10 mil telah disegel dalam es, benar-benar beku dan tidak bergerak. Tidak ada tempat untuk lari, dan kecepatan terbangnya sepelan siput. Itu hanya bisa menyaksikan ketiga Frost Divine Dragon menukik dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Boom-boom-boom. Tiga ledakan memekakkan telinga berturut-turut meletus, bergema di langit dan mengguncang bumi. Tubuh Fury Bird of Heavenly Wind yang seperti gunung dihancurkan berkeping-keping oleh tiga Frost Divine Dragon dan meledak menjadi bubuk halus. Nasibnya sama dengan tiga komandan yang terbunuh oleh palu. Potongan tubuh dan dagingnya membeku menjadi kristal es dan berubah menjadi hujan es yang menutupi langit dan menutupi bumi, bertaburan di kebun herbal. Ketiga Frost Divine Dragon juga hancur dan dihantam ke tanah dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Boom-boom-boom. Tiga ledakan yang menghancurkan bumi bergema di antara langit dan bumi dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Beberapa pegunungan di tanah hancur di tempat, berubah menjadi bentangan luas reruntuhan gelas sial putih. Taman umur panjang, yang memiliki radius 200 mil, juga terguncang hingga melompat dan gemetar. Retakan padat muncul di tanah, dan beberapa pegunungan herbal yang cukup beruntung untuk bertahan hidup runtuh satu demi satu. Setelah tujuh menit penuh, debu dan cahaya putih yang menutupi langit dan matahari perlahan menghilang. Ledakan keras yang bergema antara langit dan bumi akhirnya menghilang, dan taman panjang umur mendapatkan kembali kedamaiannya. Semuanya sudah berakhir. Di pintu masuk taman umur panjang dan tepi kebun herbal, masih ada lebih dari seribu orang yang selamat. Di antara mereka ada tiga komandan penjaga, lebih dari 200 penjaga, dan banyak alkemis dan pelayan. Ketika Jitiansing melawan Fury Bird of Heavenly Wind, semua orang ketakutan setengah mati. Mereka ketakutan dan putus asa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sekarang setelah pertempuran usai, semua orang menjadi tenang dan tenang. Dari tiga komandan penjaga yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, dua di antaranya telah bertarung dengan Jitiansing dan cukup beruntung untuk melarikan diri dari medan perang dan menyelamatkan hidup mereka. Komandan lainnya telah menjaga pintu masuk kebun herbal dari awal sampai akhir. Dia belum pernah melihat Jitiansing dan tidak tahu betapa menakutkannya Jitiansing. Mereka bertiga berdiskusi dengan suara rendah untuk sementara waktu. Ketika mereka melihat tidak ada lagi gerakan di kebun herbal, mereka mengumpulkan keberanian dan bergegas ke tengah kebun herbal untuk memeriksa situasi medan perang. Ketika mereka terbang ke tengah taman herbal dan berhenti di langit malam yang gelap, mereka tercengang saat melihat pemandangan di taman herbal dengan jelas. Setelah pertempuran yang mengejutkan, taman umur panjang sudah dalam keadaan sunyi, dengan reruntuhan di mana-mana. Area dengan radius 50 km telah hangus dan hancur. Masih ada kobaran api yang membara dan lahar merah gelap mengalir di tanah. Daerah lain dengan radius 50 km adalah hamparan luas gletser putih dan bumi beku. Kristal es dan kepingan salju terus berjatuhan dari langit dan angin dingin yang menggigit menderu-deru. Dua jam yang lalu, taman umur panjang masih penuh vitalitas dan pemandangan ribuan bunga dan pohon saling bersaing. Sekarang, taman umur panjang adalah reruntuhan es dan api. Semua pegunungan herbal hancur. Sudah berakhir, taman umur panjang benar-benar selesai. Seperti kata pepatah, mudah dihancurkan tetapi sulit dipulihkan. Bahkan jika keluarga duanmu membangun kembali kebun herbal, itu akan memakan waktu satu tahun dan tenaga serta sumber daya yang sangat besar. Jika mereka ingin menanam dan membudidayakan tumbuhan lagi, dibutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum mereka dapat kembali ke kemakmuran sebelumnya dan memasok keluarga duanmu dengan tumbuhan yang cukup. Memahami hal ini, ketiga panglima itu langsung tampak seperti kehilangan orang tua. Mereka memukuli dada mereka dan menginjak kaki mereka, mengutup dan mengumpat. Ji Tian Xing tidak membunuh mereka bertiga. Namun, mereka bertiga lebih memilih mati dalam pertempuran daripada hidup. Itu karena mereka tahu betul bahwa taman umur panjang dihancurkan dan keluarga duanmu rusak parah. Mereka pasti akan ditangani dengan hukuman paling kejam. Setelah sekian lama, ketiga komandan penjaga kembali sadar dan ingat untuk melaporkan berita tersebut. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan laporkan beritanya ke keluarga utama. Tunggu sebentar. Taman umur panjang hancur total. Apakah Anda yakin ingin melaporkan berita? Apakah kamu tidak takut keluarga utama akan membunuh kita bertiga karena marah? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kita bisa menyembunyikan bencana yang begitu dahsyat. Jangan bilang, kita harus lari karena takut akan hukuman. 684. Ketiga komandan penjaga datang dengan sebuah rencana dan benar-benar melarikan diri karena takut akan hukuman. Mereka telah melayani keluarga duanmu selama bertahun-tahun dan sangat jelas tentang gaya dan metode keluarga duanmu. Alasan mengapa keluarga kuno ini bisa bertahan sampai sekarang adalah karena sistem penghargaan dan hukuman mereka yang kejam dan kejam. Tidak peduli apa alasannya, sebagai penjaga taman umur panjang, itu adalah kesalahan besar bagi mereka untuk tidak dapat melindungi kebun herbal. Kesalahan besar seperti itu harus dilakukan tanpa ada ruang untuk diskusi. Mereka bertiga berpikir bahwa karena bagaimanapun juga mereka akan mati, mereka sebaiknya melarikan diri sepanjang malam. Mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat melarikan diri ke benua selatan yang terpencil dan terpencil dan hidup dalam anonimitas. Mereka juga bisa menjalani kehidupan yang nyaman dan tanpa beban. Tidak lama setelah ketiga penjaga melarikan diri, beberapa kapten penjaga dan alkemis buru-buru mengirimkan burung pembawa pesan untuk melaporkan berita tersebut ke keluarga duanmu. Pada saat yang sama, Jitian Sing telah meninggalkan taman umur panjang dan bergegas ke kebun herbal berikutnya, taman herbal spiritual. Saat dia bergegas melewati langit malam, dia telah mengeluarkan dua ramuan dari cincin spasialnya untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan esensi sejatinya. Berlari dan bertarung terus-menerus sebelumnya telah menyebabkan dia menderita luka berat dan telah menghabiskan setengah dari esensi sejatinya. Saat dia bergegas, dia menghitung dalam hati, enam jam lagi telah berlalu. Keluarga duanmu seharusnya tahu tentang penghancuran taman seratus bunga sekarang. Mungkin orang-orang keluarga duanmu sedang bergegas ke taman seratus bunga untuk memeriksa situasinya. Empat jam kemudian, berita kehancuran taman umur panjang juga akan sampai ke keluarga duanmu. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus menghancurkan taman ramuan spiritual dan taman kayu hijau sesegera mungkin. Kian Yue melihat bahwa dia bergegas dengan luka dan tidak berhenti untuk beristirahat. Dia sangat khawatir dan menghiburnya, Jitua, kamu telah menghancurkan taman seratus bunga dan taman umur panjang dan membunuh burung api angin surgawi. Kamu telah menyebabkan keluarga duanmu menderita kerugian besar. Jika Anda terus bergerak dalam kondisi Anda saat ini, saya khawatir hidup Anda dalam bahaya. Paling tidak, Anda harus berhenti dan memulihkan diri selama empat jam. Anda dapat terus bergerak setelah pulih. Namun, Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak mungkin. Jika saya ingin menghancurkan kebun herbal keluarga duanmu dan menyebabkan kerugian besar bagi mereka, saya harus menghancurkannya secara menyeluruh. Keluarga duanmu bergerak sangat cepat. Jika saya tidak mempercepat, saya tidak akan memiliki kesempatan ketika ahli keluarga duanmu tiba. Kian Yue, jangan khawatir. Bahkan jika saya hanya memiliki 60% dari kekuatan saya yang tersisa, dengan Cell of Mountains and Rivers dan Ice Dragon Hammer, saya masih dapat menghancurkan dua kebun obat yang tersisa. Kian Yue melihat bahwa dia telah mengambil keputusan dan nadanya tegas, jadi dia tidak lagi mencoba memujuknya. Itu juga mengerti bahwa taman umur panjang adalah yang paling dijaga ketat. Spirit Herb Garden dan Greenwood Garden yang tersisa memiliki kemampuan pertahanan yang sama dengan Hundred Flower Garden. Dengan kekuatan dan sarana Jitian Singh, ditambah dengan bantuan dua artefak magis tingkat jiwa, dia pasti tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa. Memikirkan hal ini, Kian Yue akhirnya merasa lega. Pada saat ini, Fajar akan tiba. Kota Azurewut yang kuno dan megah masih tertidur lelap di bawah tabir malam, dan tenang dan damai. Rumah Duanmu, yang berada seratus mil di utara kota, juga diterangi dengan beberapa lentera, tetapi benar-benar sunyi. Di kedalaman Aula Utama Istana Utama, Ruang Belajar Patriark terang-benderang. Dalam Ruang Belajar yang sederhana dan elegan, Patriark, Duanmu Huang, sedang duduk di depan meja, membenamkan kepalanya dalam membaca surat dan laporan, menangani berbagai urusan keluarga Duanmu. Keluarga Duanmu, sebagai keluarga kuno, menguasai setengah dari bisnis obat-obatan di wilayah tengah. Itu benar-benar bisnis keluarga besar. Sebagai Patriark, Duanmu Huang akan selalu memiliki urusan yang tak ada habisnya untuk ditangani. Selain itu, dia baru saja kehilangan dua putra yang luar biasa. Nyonya pertama dan Nyonya kedua juga berselisih, dan sudah mencapai tahap hidup dan mati. Kedua Nyonya telah mengikat beberapa tetua dan pemimpin, dan saat ini sedang bertarung satu sama lain, menyebabkan keluarga Duanmu berada dalam suasana yang buruk, benar-benar berantakan. Hal yang paling memusingkan bagi seorang pria adalah kebakaran di halaman belakang rumahnya sendiri. Bahkan seorang ahli seperti Duanmu Huang tidak terkecuali. Di satu sisi, dia harus menangani pekerjaan rumah, dan di sisi lain, dia harus mengelola bisnis dan urusan keluarga. Dia sudah lelah secara mental dan fisik, sangat lelah sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bernafas. Sangat cepat, Duanmu Huang selesai membaca beberapa peringatan dan surat. Dia kemudian meletakkan sikat di tangannya dan menutup matanya untuk beristirahat sebentar. Saat dia menggosok alisnya, dia menginstruksikan penjaga yang berdiri di dekat pintu, pergi ke dapur obat dan bawakan semangkuk bubur spiritual trate giok untuk kursi ini. Penjaga itu baru saja membungkuk dan hendak menjawab dengan, iya. Tepat pada saat ini, seorang komandan penjaga yang mengenakan baju besi emas tiba-tiba bergegas ke pintu ruang belajar secepat embusan angin. Dia memiliki ekspresi bingung ketika dia melaporkan, Patriar, sesuatu yang buruk telah terjadi. Duanmu Huang langsung mengerutkan kening saat dia membuka matanya untuk melihat komandan penjaga di pintu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Mengapa kamu begitu bingung? Komandan penjaga itu segera melaporkan, melaporkan kepada Patriar, dua kapten penjaga yang menjaga taman seratus bunga bergegas ke kediaman semalaman dengan luka-luka untuk melaporkan bahwa taman seratus bunga telah dihancurkan. Apa? Ekspresi Duanmu Huang langsung berubah, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Dia tertegun sejenak dan berpikir bahwa dia salah dengar. Dia bertanya lagi, kamu baru saja mengatakan bahwa taman seratus bunga telah dihancurkan. Ketika komandan penjaga melihat ekspresi Duanmu Huang menjadi gelap dan seluruh tubuhnya meledak karena amarah, dia langsung gemetar ketakutan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, iya, kedua kapten penjaga itu menunggu di luar pintu. Duanmu Huang dengan paksa menahan amarahnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, biarkan mereka masuk. Komandan penjaga itu buru-buru mundur. Sesaat kemudian, dia membawa dua kapten penjaga yang mengenakan baju besi hitam dan berjalan cepat ke ruang belajar. Duanmu Huang melihat dan melihat bahwa kedua kapten penjaga itu penuh dengan luka dan noda darah di sekujur tubuh mereka. Luka mereka belum diobati. Selain itu, kedua kapten penjaga itu terengah-engah karena kelelahan dan ekspresi panik di wajah mereka. Melihat pemandangan ini, Duanmu Huang mendapat firasat bahwa sesuatu benar-benar terjadi pada Taman Seratus Bunga. Benar saja, setelah kedua kapten penjaga memasuki ruang belajar, mereka langsung berlutut di tanah dan melapor dengan suara serak, Patriarch. Beberapa jam yang lalu, pembangkit tenaga listrik misterius masuk ke Taman Seratus Bunga dan membunuh empat penjaga, menghancurkan empat gudang dan istana, dan juga membunuh ribuan penjaga, alkemis, dan pekerja serabutan. Pembangkit listrik misterius itu juga menghancurkan seluruh Taman Seratus Bunga dan mengubahnya menjadi gurun. Ekspresi Duanmu Huang berubah drastis. Dia berdiri dengan swash dan matanya melebar karena marah. Dia berteriak tak percaya, seluruh Taman Seratus Bunga telah dihancurkan. Apakah Anda yakin itu dilakukan oleh satu orang? Kedua kapten penjaga itu terintimidasi oleh sikapnya yang mengesankan dan merangkak di tanah dengan ngeri. Mereka buru-buru menjawab, benar, itu dilakukan oleh satu orang. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hal ini benar sekali. Pembangkit tenaga misterius itu mengenakan jubah putih dan tampaknya masih sangat mudah. Wajah Duanmu Huang sehitam dasar pot. Dia sangat marah sehingga pembuluh darah di dahinya bermunculan. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga membuat suara retak. Dia hampir mengamuk di tempat. Seluruh Taman Seratus Bunga telah dihancurkan. Sungguh kerugian yang mengejutkan. Ini akan mempengaruhi setidaknya 20% dari industri dan bisnis. 685 Taman Seratus Bunga hancur total. Hampir 200 penjaga tewas. Lusinan alkemis terbunuh. Kerugian besar macam apa ini? 20% bisnis kelanduanmu akan terpengaruh. Mereka akan kehilangan setidaknya beberapa miliar batu spiritual. Klanduanmu tidak pernah menderita kerugian sebesar ini dalam 100 tahun terakhir. Duanmu Huang sangat marah. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultifator tahap pemurnian jiwa yang kuat. Dia adalah pemimpin klan dari klanduanmu. Dia dengan cepat menekan amarahnya dan menjadi tenang. Dia berpikir bahwa orang yang bisa masuk ke Taman Seratus Bunga Sendirian, membunuh empat komandan dan ribuan orang, dan menghancurkan seluruh kebun herbal harus menjadi pembudidaya tahap pemurnian jiwa yang kuat. Ada sangat sedikit pembudidaya tahap pemurnian jiwa di Central Clines. Mudah untuk mengetahui siapa mereka. Dia tidak tahu siapa yang berani menghancurkan Taman Seratus Bunga di Siang Bolong. Itu adalah deklarasi perang melawan klan duanmu. Tidak peduli siapa itu, mereka harus menanggung kemarahan dan balas dendam klan duanmu. Setelah beberapa saat, duanmu huang akhirnya tenang. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu melihat seperti apa pria berjubah putih itu? Apa tingkat kultifasinya? Senjata magis apa yang dia gunakan? Kedua penjaga saling memandang dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, mereka menjawab dengan hati-hati, pemimpin klan, kami jauh. Kami tidak melihat wajahnya dengan jelas. Pemimpin klan, pria berjubah putih setidaknya adalah tahap tujuh asal langit. Dia tidak menggunakan senjata magis apapun. Dia hanya menggunakan satu serangan telapak tangan untuk menghancurkan empat istana. Duanmu huang tertegun. Dia bertanya dengan tidak percaya, apa? Dia bukan pembudidaya tahap pemurnian jiwa. Dia hanya di Sky Origin Stage. Bagaimana dia bisa masuk ke kebun herbal sendirian dan membunuh empat komandan dan ribuan orang? Kedua kapten penjaga kehilangan kata-kata. Mereka tidak tahu bagaimana menanggapi. Lagi pula, itu terlalu mengejutkan. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Hahaha, kamu bukan siapa-siapa di tingkat ketujuh dari tahap asal langit. Bagaimana kamu bisa menghancurkan kebun herbal kami dan membunuh lebih dari seribu orang kami? Lelucon macam apa ini? Jika berita ini menyebar, saya khawatir semua orang di dunia akan tertawa terbahak-bahak. Duanmu huang sangat marah hingga dia benar-benar tertawa. Namun, meskipun ekspresi wajahnya tersenyum, nadanya sedingin es dan mengandung niat membunuh yang membubung ke langit. Seluruh ruang belajar diselimuti aura pembunuh dan kedinginan yang tak terlihat. Suhu turun hingga titik beku, menyebabkan komandan penjaga dan dua kapten penjaga menggigil. Duanmu huang mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia memerintahkan kedua kapten penjaga pergi untuk sementara waktu. Dia dengan cepat datang dengan tindakan balasan. Dia meminta komandan penjaga untuk menemukan dua tetua dan membawa beberapa ahli dan sejumlah besar penjaga Taman Bayhua telah dihancurkan. Dengan hal sebesar itu terjadi, itu tepat baginya untuk secara pribadi memeriksa situasinya. Namun, situasi di dalam Duanmu Manor bahkan lebih buruk. Dia tidak bisa pergi untuk saat ini dan harus menahan benteng di dalam Manor. Kalau tidak, jika dia tidak berada di perkebunan Duanmu, pasti akan ada kekacauan yang lebih besar di perkebunan itu. Satu jam berlalu dengan cepat, dan fajar akhirnya tiba. Ketika langit sedikit cerah, kedua tetua keluarga Duanmu membawa delapan ahli Skyprime dan lebih dari seratus penjaga ke taman seratus bunga dengan kecepatan kilat. Duanmu huang duduk di ruang belajar dan memerintahkan komandan penjaga dengan wajah muram, turunkan perintahku. Satu jam kemudian, semua tetua, panitra, dan diaken berkumpul di aula utama untuk rapat. Tidak lama setelah komandan penjaga berbalik dan pergi, dia kembali dengan ekspresi ketakutan dan bergegas ke ruang belajar. Kepala keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu telah terjadi pada taman umur panjang. Komandan penjaga sudah gemetar ketakutan. Ketika dia melaporkan berita ini, dia sangat ketakutan dan suaranya bergetar. Ekspresi Duanmu huang langsung berubah. Dia berdiri dengan suos dan bertanya dengan marah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan taman umur panjang? Komandan penjaga sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar, kepala keluarga. Kapten penjaga dan alkemis taman umur panjang bergegas kembali untuk melaporkan bahwa taman umur panjang juga telah dihancurkan. Apa? Mata Duanmu huang melebar dan bola matanya hampir keluar. Muridnya langsung berubah menjadi merah darah. Taman panjang umur. Sebenarnya, ini juga telah hancur. Dia berteriak dengan marah, menekankan setiap kata. Tidak diragukan lagi, berita yang tiba-tiba ini tidak memberinya pukulan yang lebih besar. Itu adalah bencana yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Taman umur panjang adalah sumber kehidupan keluarga Duanmu. Itu adalah kebun herbal yang paling penting dan setara dengan garis hidup keluarga Duanmu. Bahkan 200 taman bunga jika digabungkan tidak sepenting satu taman umur panjang. Duanmu huang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pembuluh darah didahinya berdenyut tanpa henti. Dia baru sadar setelah beberapa lama. Bawa mereka ke sini. Komandan penjaga segera merasa seolah-olah telah diampuni dan buru-buru meninggalkan ruang belajar. Setelah beberapa saat, dia memimpin tiga kapten penjaga dan dua alkemis ke ruang belajar, gemetar ketakutan. Setelah kapten penjaga dan alkemis ini memasuki ruang belajar, mereka berlutut di tanah dan melaporkan dengan suara terisak, kepala keluarga. Seseorang menginvasi taman umur panjang dan menghancurkan semua pegunungan Herbal. Tidak hanya lebih dari selusin pegunungan Herbal berubah menjadi reruntuhan, bahkan burung api angin surgawi dibunuh oleh orang itu. Kepala keluarga, cepat pergi dan lihat. Seluruh kebun Herbal telah berubah menjadi reruntuhan. Ketika Duan Mu Huang mendengar berita yang dilaporkan oleh orang-orang ini, pandangannya langsung menjadi gelap. Dadanya terasa sangat sesak dan sakit. Of! Kemarahan yang tak tertandingi dan pukulan berat menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya bergetar beberapa kali dan dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Langkah kakinya terhuyung-huyung dan dia akan jatuh. Untungnya, komandan penjaga bereaksi dengan cepat dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukung Duan Mu Huang mencegahnya jatuh. Kepala keluarga, kepala keluarga, apa yang terjadi padamu? Cepat bangun! Komandan penjaga berteriak dengan cemas dan buru-buru membantu Duan Mu Huang duduk di kursi besar. Duan Mu Huang sangat marah hingga hampir pingsan. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika dia membuka matanya lagi, bola matanya berwarna merah gelap dan penuh dengan darah. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api berwarna merah darah. Taman panjang umur sudah hancur juga. Duan Mu Huang bergumam linglung. Nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Dia memandang kapten penjaga dan alkemis yang berlutut di tanah dan tiba-tiba mengungkapkan senyum dingin yang pahit. Dengan nada acu-ta'acu, dia berteriak, Taman panjang umur telah dihancurkan. Mengapa kamu masih hidup? Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya yang lebar dan melepaskan cahaya merah darah yang terkondensasi dari aura pembunuhnya. Dia dengan keras menamparkan tiga kapten penjaga dan dua alkemis. Bang! Dalam suara teredam yang memekakkan telinga, tiga kapten penjaga dan dua alkemis hancur berkeping-keping ditempat oleh cahaya merah darah dan berubah menjadi tumpukan daging dan darah di tanah. Meski begitu, Duan Mu Huang tetap tidak bisa melampiaskan amarahnya. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya belum hilang. Dia berdiri dengan ekspresi dingin dan keluar dari ruang kerja dengan aura pembunuh yang mengerikan. Dia bergegas ke olah utama keluarga Duan Mu. Segera kumpulkan semua orang. Saya pribadi akan membawa orang ke taman umur panjang. 686 Penghancuran taman seratus bunga hanya mempengaruhi bisnis keluarga Duan Mu sebesar 20 persen. Namun, penghancuran taman umur panjang merupakan pukulan berat bagi keluarga Duan Mu. Setidaknya 40 persen dari bisnis mereka terpengaruh. Hilangnya dua kebun herbal sudah cukup untuk membuat keluarga Duan Mu kehilangan 60 persen hingga 70 persen dari bisnis mereka. Akan sulit bagi mereka untuk pulih dalam 10 tahun. Meskipun Duan Mu huang tampak tenang di permukaan dan masih bisa bertindak normal dan mengeluarkan perintah, dia sudah hampir meledak. Namun kenyataannya, dia sudah hampir mengamuk karena amarahnya. Dia seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Wajahnya hitam seperti dasar pot. Matanya berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura pembunuh berwarna merah darah. Siapapun yang melihatnya terintimidasi oleh auranya dan tetap diam karena ketakutan. Bahkan beberapa tetua dan manajer yang telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama periode waktu yang singkat ini dengan bijaksana memilih untuk tetap diam dan diam. Setelah Duan Mu huang memasuki aula utama, dia mengumumkan berita tersebut dan memberikan beberapa perintah kepada para tetua, manajer, dan diaken. Baru tadi malam, sosok kuat misterius menerobos masuk ke taman seratus bunga dan taman umur panjang. Dia menghancurkan dua kebun herbal dan membunuh ribuan orang, termasuk burung api angin surgawi. Orang ini menghancurkan kebun herbal keluarga Duan Mu. Ini adalah deklarasi perang melawan kita. Tidak peduli siapa dia atau latar belakang apa yang dia miliki, keluarga Duan Mu tidak akan dapat didamaikan dengannya. Penatua Li, Penatua Yang, masing-masing dari kalian akan memimpin 10 sosok kuat dan 100 penjaga ke kebun ramuan spiritual dan taman kayu hijau untuk mencegah sosok kuat misterius itu menyerang. Penatua Kedua, Penatua Ketiga, Penatua Keempat, dan Penatua Kenam, ikuti saya ke taman umur panjang untuk menyelidiki situasinya. Tetua Pertama dan Tetua Kelima, tetaplah dikediaman dan jangan biarkan siapapun menimbulkan masalah. Jika tidak, kamu akan dibunuh di tempat. Duan Mu Huang mengumumkan perintah dengan aura pembunuh. Kemudian, dia secara pribadi memimpin 4 penatua, lebih dari 10 di Aken, dan lebih dari 100 penjaga ke taman umur panjang. Ketika semua orang mendengar bahwa taman umur panjang dan taman 100 bunga telah dihancurkan, mereka terkejut dan marah. Mereka akhirnya mengerti mengapa Duan Mu Huang sangat marah. Setelah berita menyebar, seluruh Duan Mu Isted menjadi gempar, dan semua orang menjadi panik dan teror. Semua orang mengerti apa arti penghancuran kedua kebun herbal itu. Bencana keluarga Duan Mu telah tiba. Sekitar 4 jam kemudian, matahari sudah tinggi di langit. Duan Mu Huang membawa banyak penatua, di Aken, dan penjaga bersamanya. Mengendarai burung roh, mereka tiba di taman umur panjang dengan megah. Ketika mereka tiba di taman umur panjang, mereka bisa melihat taman dari kejauhan. Taman umur panjang-umur panjang, yang awalnya rimbun dan hijau, kini menjadi reruntuhan. Pegunungan herba setinggi seribu zang semuanya telah runtuh, dan pegunungan juga telah hancur dan runtuh. Dalam radius 200 mil, bagian kiri area dipenuhi dengan tanah hangus dan reruntuhan, sedangkan bagian kanan dipenuhi gletser putih dan tanah beku. Di seluruh kebun obat, tidak ada jejak warna hijau yang terlihat. Setelah melihat ini, Duan Mu Huang, para tetua, dan diakin menjadi marah, dan hati mereka berdarah. Duan Mu Huang memimpin kerumunan ke istana di pintu masuk kebun herbal. Ketika ribuan penjaga, alkemis, dan pelayan melihat kedatangan Duan Mu Huang dan yang lainnya, mereka segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Semua orang segera berhenti berbicara dan membuat keributan, dan membungku untuk memberi hormat. Setelah Duan Mu Huang mendarat, wajahnya menjadi gelap. Dia berteriak dengan suara serak, kumpulkan semua orang di kebun herbal dan interogasi mereka dengan hati-hati tentang apa yang terjadi. Bunuh siapa saja yang berani menyembunyikan kebenaran atau menolak bekerja sama dalam penyelidikan. Mengikuti perintahnya, ratusan penjaga segera mulai bergerak. Mereka mengumpulkan ribuan orang dan menjaga mereka dengan ketat. Lebih dari sepuluh diakin mulai menginterogasi orang-orang ini. Duan Mu Huang secara pribadi memimpin empat tetua kelangit di atas taman umur panjang untuk mengamati dengan cermat reruntuhan medan perang. Mereka semua adalah pembangkit tenaga seni bela diri dengan pengetahuan luas. Setelah mengamati kebun herbal sebentar, mereka dapat menemukan banyak petunjuk. Satu jam kemudian, keempat tetua terbang kembali ke Duan Mu Huang dan melaporkan petunjuk yang mereka temukan. Menurut situasi di medan perang, hanya ada satu penyusup. Kekuatan penyusup seharusnya hanya pada tahap asal ilahi, tapi dia menggunakan senjata ajaib. Menurut aura yang tersisa di medan perang, senjata sihir itu haruslah senjata sihir es. Masih banyak magma panas yang tersisa di reruntuhan bumi yang hangus di sebelah kiri. Itu pasti disebabkan oleh api bumi. Burung api angin surgawi telah terbunuh. Dengan kekuatannya, hanya ahli tahap pemurnian jiwa atau senjata sihir tingkat jiwa yang dapat membunuhnya. Duan Mu Huang juga berkata tanpa ekspresi dengan suara yang dalam, arrai yang menjaga taman umur panjang adalah susunan tingkat jiwa. Penyusup menemukan titik lemah yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Dia mungkin menggunakan senjata ajaib untuk mematahkan titik lemah arrai dan membuat lubang. Meskipun kerumunan telah menemukan banyak petunjuk yang berguna, mereka masih tidak bisa menemukan siapa penyusup itu. Mereka hanya tahu bahwa penyusup itu adalah pria berjubah putih. Mereka tidak mengetahui usia, penampilan, karakteristik tubuh penyusup, dan sebagainya. Duan Mu Huang memimpin empat tetua kembali ke istana di pintu masuk kebun herbal dan bertanya kepada diaken tentang hasil pertanyaan mereka. Berbagai diaken menginterogasi banyak penjaga, pekerja serabutan, dan apoteker, dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi pertempuran saat itu. Namun, mereka masih belum mengetahui identitas ahli berjubah putih tersebut dan tidak menemukan petunjuk yang berguna. Pada saat ini, seorang komandan penjaga di Fine Origin Stage terbang ke Duan Mu Huang secepat kilat dan melaporkan berita tersebut dengan suara penuh ketakutan. Menguasai, ada lebih banyak berita, sesuatu terjadi di kebun herbal. Berita mendadak itu membungkam semua orang di tempat. Duan Mu Huang, para tetua, dan diaken semuanya menjadi kaku. Mata mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Banyak orang mengutup dengan marah. Wajah mereka pucat dan kepalan tangan mereka terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara retakan. Mereka ingin memotong penyusup menjadi beberapa bagian. Duan Mu Huang tidak kehilangan ketenangannya di tempat. Ekspresinya sedingin gunung es seperti biasa. Hehehe. Seperti yang diharapkan, taman ramuan spiritual juga hancur. Kemudian target selanjutnya adalah taman kayu hijau. Benar-benar bajingan yang kejam. Dia benar-benar menghancurkan tiga kebun herbal kami dalam satu malam. Apakah dia ingin menghancurkan klan Duan Mu kita sepenuhnya? Duan Mu Huang tertawa dingin. Dia dengan cepat tenang dan membuat serangkaian pengaturan. Ketika dia mengetahui bahwa taman umur panjang dihancurkan, dia sudah sangat marah. Sekarang, bahkan ketika dia mengetahui bahwa kebun herbal telah dihancurkan, dia tidak lagi marah. Dalam empat jam berikutnya, Duan Mu Huang dan para tetua berulang kali menyelidiki taman umur panjang. Mereka menggunakan berbagai petunjuk dan petunjuk untuk hampir merekonstruksi pemandangan ketika kebun herbal dihancurkan. Namun, mereka masih belum bisa mengidentifikasi identitas ahli misterius tersebut. Pakar berjubah putih itu sepertinya muncul begitu saja. Duan Mu Huang dan keempat tetua sangat marah dan cemas. Namun, mereka tidak tahu. Tak berdaya, Duan Mu Huang memerintahkan Sol Herding Hall untuk keluar dengan kekuatan penuh dan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki petunjuknya. Saat Duan Mu Huang dan yang lainnya kehabisan akal, seorang komandan penjaga tiba-tiba bergegas untuk melaporkan berita tersebut. Melaporkan kepada Patriark, ada seorang ahli parubaya di luar kebun herbal yang menyebut dirinya Liu Yun Zhenren. Dia mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda. Liu Yun Zhenren, Duan Mu Huang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Nada suaranya dingin ketika dia berteriak dengan marah. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Tom, Dick, dan Harry seperti apa yang ingin bertemu denganku. Minta dia untuk enyahlah. Jika dia berani menggangguku, bunuh dia. Duan Mu Huang sangat marah hingga ingin muntah darah. Namun, seseorang datang menemuinya. Bagaimana dia bisa bahagia? Namun, komandan penjaga menambahkan kalimat lain. 687. Pintu masuk ke taman umur panjang adalah gerbang batu setinggi 100 meter. Ada 18 penjaga yang menjaga gerbang, dan di luar gerbang ada padang rumput datar. Dua pria parubaya, satu tinggi dan satu pendek, berdiri di padang rumput, menunggu dengan tenang. Pria parubaya jangkung dan kurus itu mengenakan jubah bersulam pola awan. Dia mengenakan mahkota berbulu dan memegang pengocok ekor kuda perak di tangannya. Dia tampak seperti seorang pertapa. Pria parubaya di sebelahnya pendek dan gemuk. Dia mengenakan jubah hitam dan berpakaian seperti penjaga. Meskipun mereka tampaknya diam-diam menunggu panggilan mereka. Namun nyatanya, keduanya diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui indera spiritual. Penjaga berjubah hitam bertanya dengan tenang, Raja Iblis, apakah Anda benar-benar akan berbicara langsung dengan Duan Muhuang? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan memarahinya dengan tegas, Sueli, ingatlah untuk memanggilku. Oh, tidak, panggil aku Liu Yunzenren. Jangan biarkan kucing itu keluar dari tas. Penjaga berjubah hitam dengan cepat berkata, Setan. Tuan, meskipun kami telah mengambil alih tubuh dua manusia dan menggunakan teknik rahasia untuk menyamar sebagai manusia, Duan Muhuang adalah pembangkit tenaga listrik di tahap pemurnian jiwa. Jika dia mengetahui penyamaranmu, hidupmu akan dalam bahaya. Liu Yunzenren berkata dengan percaya diri, Jangan khawatir, teknik rahasiaku telah disempurnakan. Tidak akan ada kekurangan. Selain itu, Duan Muhuang pasti sangat marah dengan pergolakan keluarga Duan Muhu dan hanya peduli untuk menemukan petunjuk tentang si pembunuh. Dia pasti sangat senang tiba-tiba tahu tentang si pembunuh. Mengapa dia berpikir begitu banyak? Selama rencana saya berhasil, saya akan dapat menyebabkan kekacauan di dunia. Akan sangat berharga mempertaruhkan nyawaku. Sueli kaget dan bingung. Dia dengan cepat bertanya, Tuan, bukankah rencanamu untuk menggunakan keluarga Duan Muhu untuk berurusan dengan Jitian Sing? Bagaimana Anda bisa menyebabkan kekacauan di dunia? Liu Yunzenren berkata dengan tidak sabar, Huff. Saya memiliki pandangan jauh ke depan. Bagaimana Anda bisa memahami situasi yang saya lihat dan pikirkan? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda sekarang. Jika rencananya berhasil, saya akan memberitahu Anda alasannya. Sueli masih khawatir dan bertanya lagi, Tuan, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa Duan Muhu tidak mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Jitian Sing? Guru Tao mengalir Cloud menjelaskan dengan nada main-main, sejak kami datang ke Provinsi Zong, kami hanya melakukan satu hal, dan itu adalah mengawasi Jitian Sing siang dan malam. Karena itu, kami tahu keberadaannya seperti punggung tangan kami. Di sisi lain, Klan Duan Muhu memiliki banyak hal yang harus diperhatikan dan memiliki banyak musuh. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengawasi Jitian Sing sepanjang waktu. Oleh karena itu, mereka pasti tidak mengetahui semua keberadaan dan pergerakan Jitian Sing. Duan Muhuang tidak akan pernah membayangkan bahwa Jitian Sing akan begitu berani untuk menghancurkan kebun herbal mereka. Penjaga, Sueli, tertegun sejenak, lalu tiba-tiba mengerti. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Tuanku memang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Bawahan ini berharap rencana Milord sukses dan semua keinginanmu menjadi kenyataan. Master Tao mengalir awan mengangguk sedikit dan berkata, Baiklah, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang. Tunggu sampai aku bertemu langsung dengan Duan Muhuang. Untuk menghindari terkena, Anda tidak harus mengikuti saya nanti. Tetap di sini dan tunggu. Sueli dengan cepat mengangguk dan berkata melalui telepati, bawahan ini patuh. Aku menunggu kabar baikmu. Tidak lama kemudian, seorang komandan penjaga keluar dari gerbang taman panjang umur. Dia datang di depan awan mengalir guru Tao dan Sueli dan berkata dengan tenang, Awan mengalir guru Tao, Tuhan saya mengundang Anda masuk. Silakan ikuti saya. Setelah itu, komandan penjaga memimpin guru Tao mengalir awan melewati gerbang dan masuk ke taman panjang umur. Sekitar 15 menit kemudian, komandan penjaga memimpin guru Tao mengalir awan ke aula utama sebuah istana. Di aula utama yang luas dan cerah, berdiri empat tetua kelan duanmu berjubah ungu. Duanmu Huang telah menarik kembali aura pembunuhnya dan pupil matanya telah kembali normal. Dia duduk di singgah sana di kepala aula. Ketika guru Tao mengalir awan melangkah ke aula utama, tatapan duanmu Huang dan keempat tetua semuanya mendarat padanya, dengan hati-hati mengukurnya. Master Tao mengalir ke laut merasakan tatapan semua orang dan hatinya sedikit menegang. Dia sedikit gugup, khawatir dia akan terungkap. Untungnya, dia menyembunyikan auranya dengan sempurna dan tidak mengungkapkan kelainan atau kekurangan apapun. Dia berjalan ke tengah aula utama dengan ekspresi tenang dan berdiri diam. Dia membungkuk dengan hormat kepada duanmu Huang. Saya awan mengalirmu. Salam untuk pemimpin klan duanmu. Duanmu Huang menarik pandangannya yang mengamati dan sedikit mengangguk. Kamu boleh bangkit, Master Tao mengalir ke laut. Baru saat itulah Master Tao mengalir awan mengangkat kepalanya dan menatap duanmu Huang dengan tenang. Meskipun ekspresi duanmu Huang tenang dan tenang, dia bisa melihat bahwa hati duanmu Huang ini membuatnya lebih percaya diri dan membuatnya menantikan rencananya. Duanmu Huang tidak bertele-tele dan bertanya dengan lugas, Guru Tao mengalir awan, apakah Anda tahu siapa pelakunya yang menghancurkan kebun herbal itu? Itu benar, Guru Tao mengalir ke laut mengangguk tanpa ragu. Duanmu Huang mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dia berkata dengan nada bermartabat, saya belum menemukan pelakunya. Bagaimana Anda tahu? Jangan bilang bahwa Anda kebetulan melewati taman umur panjang dan melihat pelakunya menghancurkan kebun herbal. Jelas, Duanmu Huang tidak mempercayai Daois Master Flowing Cloud. Bahkan jika dia memiliki secerca harapan dan mengizinkan Master Tao mengalir cloud untuk bertemu dengannya, dia tetap menjaga kewaspadaannya. Daois Master Flowing Cloud mengungkapkan senyum main-main dan menjelaskan tanpa ragu. Pemimpin klan Duanmu, kamu pasti bercanda. Saya tidak melewati tempat ini secara kebetulan. Saya telah mengikuti pelakunya dan melihatnya menghancurkan taman umur panjang dengan mata kepala sendiri. Mendengar ini, Duanmu Huang mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, kamu mengikuti pelakunya. Mengapa? Master Tao mengalir awan menangkupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, Sejujurnya, pemimpin klan Duanmu, saya dari Menara Rosegudang. Saya baru saja menerima misi Karunia, jadi saya telah mengikuti jubah putih itu anak muda. Saya tidak menyangka pemuda berjubah putih itu begitu berani dan licik untuk menghancurkan kebun herbal keluarga Duanmu. Saya menduga pemimpin klan Duanmu akan marah, jadi saya ingin membantu Anda dan menjalin hubungan baik dengan keluarga Duanmu. Itulah mengapa saya datang untuk memberitahu Anda identitas pemuda berjubah putih itu. Mendengar tiga kata Miriat Spirit Tower, Duanmu huang sedikit menganggup dan samar-samar memahami sesuatu. Kempat sesepuh di aula utama juga saling memandang. Kewaspadaan Master Tao mengalir ke laut menghilang. Menara Miriat Spirit adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di negara bagian tengah. Itu adalah organisasi pembunuh yang menimbulkan ketakutan pada orang-orang. Di seluruh benua Tian Suan, Miriat Spirit Tower adalah pemimpin yang tak terbantahkan di antara organisasi pembunuh yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun di bawah tahap penyempurnaan roh tidak dapat melarikan diri dari pembunuhan Menara Roh Segudang. Bahkan prajurit elit di Spirit Refinement Stage telah berhasil dibunuh oleh Miriat Spirit Tower. Tentu saja, Duanmu huang tahu bahwa kekuatan Miriat Spirit Tower tidak bisa diremehkan. Dia memandang Guru Tao mengalir awan dengan tatapan membara dan bertanya dengan suara rendah, kamu adalah seorang pembunuh dari Menara Roh Segudang. Siapa pemuda berjubah putih yang ingin kamu bunuh? Master Tao mengalir Cloud mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan nada main-main, Pemuda berjubah putih itu bukan hanya target pembunuhanku, dia juga seseorang yang sangat dibenci pemimpin klan Duanmu. 688 Ji Tian Xing Bagaimana bisa dia? Duanmu huang tertegun di tempat. Dia berteriak tidak percaya. Kempat leluhur di aula semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka kaget dan tidak percaya. Mereka mulai saling berbisik. Duanmu huang mengerutkan kening dan menatap Yang Mulia Liu Yun. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ji Tian Xing hanyalah seekor semut di Sky Origin Stage 3. Bagaimana dia bisa masuk ke Long Evity Garden dan menghancurkan kebun herbal kita? Yang Mulia Liu Yun, Anda harus tahu konsekuensi berbohong kepada saya. Kempat leluhur terdiam dan menatap venerable Liu Yun. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan. Yang Mulia Liu Yun masih tenang dan tenang. Dia tersenyum main-main. Heh, heh, aku tahu kamu akan bereaksi seperti ini. Sama sulit dipercaya seperti ketika aku melihat Ji Tian Xing masuk ke taman panjang umur, membunuh binatang iblis kuno, dan menghancurkan kebun herbal. Dia melambaikan kocokan ekor kuda perak di tangannya dan berkata perlahan, Pemimpin keluarga Duanmu, Anda harus tahu bahwa Ji Tian Xing mampu melawan Qian Shan Zhenwu sampai seri, dan itulah mengapa dia menjadi tuan wilayah Tian Chen. Itu berarti bahwa meskipun dia hanya berada di Sky Origin Stage 3, kemampuan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan seorang kultifator Sky Origin Stage. Selain itu, dia memiliki segel emas penguasa wilayah, yang merupakan harta sihir tingkat jiwa. Itu bisa menggandakan kemampuan tempurnya. Duanmu Huang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, jadi maksudmu Ji Tian Xing dapat masuk ke kebun herbal dan membunuh Firibert karena segel emas penguasa domain? Tidak-tidak. Yang mulia Liu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ji Tian Xing tidak hanya memiliki segel emas. Dia juga memiliki harta sihir atribut S, Palu Naga S. Palu Naga S adalah harta paling berharga dari klan Iblis. Itu terbuat dari tanduk badak Naga S. Itu bisa menahan kekuatan Firibert. Ji Tian Xing mengandalkan kekuatan Palu Naga S untuk membunuh binatang purba, burung api angin surgawi. Saya percaya bahwa Patriar Klan Duanmu telah membuat penilaiannya tentang hal ini dan harus tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Setelah taman umur panjang dihancurkan, setengahnya berubah menjadi tanah hangus dan reruntuhan. Masih ada sisa-sisa magma yang disebabkan oleh langit burung api angin surgawi dan api roh bumi. Adapun separuh lainnya dari medan perang, itu berubah menjadi tanah beku. Itu disebabkan oleh kekuatan Palu Naga S. Duanmu Huang dan keempat tetua telah dengan hati-hati memeriksa reruntuhan medan perang. Mereka juga menyimpulkan bahwa Ji Tian Xing telah menggunakan senjata magis tipe S. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata guru Tao Liuyun, mereka langsung mempercayainya. Jika kepala keluarga Duanmu masih tidak mau percaya padaku, maka tidak ada salahnya melihat ini. Setelah berbicara, Tao Is Liuyun mengeluarkan bola kristal seukuran kepalan tangan dari cincin spasialnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kristal fotografi. Master Tao mengalir ke laut memasukkan seutas intisari klasik ke dalam bola kristal. Kristal itu segera menyala dengan cahaya perak, membentuk layar cahaya perak. Sebuah adegan muncul di layar cahaya. Di tempat kejadian, ada langit kehitaman. Ada seekor burung api yang sebesar gunung. Saat ini sedang bertarung dengan pemuda berjubah putih di langit malam. Burung api terus-menerus melepaskan api yang menutupi langit dan bumi. Pemuda berjubah putih memegang palu tulang biok putih di tangannya, melepaskan cahaya putih es yang tak ada habisnya. Seorang pria dan seekor burung bertarung sengit di langit malam. Buntut dari pertempuran itu mengalir ke tanah, langsung meruntukkan gunung herba dan mengubah seluruh pegunungan menjadi hamparan gletser putih yang luas. Melihat pemandangan ini, Duan Muhuang dan keempat tetua tidak lagi ragu. Mereka semua mengungkapkan ekspresi yang sangat marah. Setelah beberapa saat, pemandangan itu menghilang. Master Taoise Liu Yun kemudian menyimpan kristal fotografi sambil tersenyum. Duan Muhuang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia membuka mulutnya dan bertanya kepadanya, Tuan Tao Liu Yun, karena palu naga es adalah harta karun klan iblis, bagaimana itu bisa sampai ke tangan Ji Tianxing? Senyum di wajah guru Tao Liu Yun menjadi lebih lucu. Mungkinkah pemimpin klan Duanmu tidak pernah berpikir bahwa Ji Tianxing pada awalnya adalah orang biasa? Apa haknya untuk memasuki rumah raja, menjadi penguasa wilayah Tianchen, dan bahkan menjadi seorang jenius tiada taraf yang namanya mengguncang dunia? Jika dia tidak memiliki pendukung dan latar belakang yang kuat, bagaimana dia berani membunuh putra tertua klan Duanmu, Duanmu Yulong di depan semua orang? Mendengar kata-katanya, ekspresi Duanmu Huang langsung berubah. Matanya melonjak dengan cahaya dingin yang menakutkan. Maksudmu, Ji Tianxing berkolusi dengan klan iblis dan menjadikan klan iblis sebagai pendukungnya. Itu sebabnya dia bisa memasuki Monarch Mansion dalam satu langkah dan berani menyinggung klan Duanmu kita dengan sangat tidak hati-hati. Ekspresi keempat tetua juga berubah, memperlihatkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Master Taoise Liu Yun tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Fakta bahwa dia bisa mendapatkan harta karun klan iblis, palu naga es, adalah bukti paling langsung dan paling kuat. Pada saat ini, penatua kedua menangkupkan tangannya dan melaporkan, Patriark, apa yang dikatakan Master Tao Liu Yun benar. Sebelumnya, Sol Herding Hall juga menyelidiki dan menemukan bahwa Ji Tian Xing dan Pangeran Kun Wu dari klan iblis memiliki hubungan dekat. Hubungan mereka tidak dangkal. Duanmu Huang langsung tidak ragu lagi. Buku-buku jarinya retak saat dia mengepalkan tinjunya. Matanya juga melonjak dengan niat membunuh yang melonjak. Ji Tian Xing, ini sebenarnya kamu, Bajingan. Anda pertama kali membunuh putra saya, dan sekarang Anda telah menghancurkan kebun herbal klan duanmu saya. Anda dan saya tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Jadi bagaimana jika Anda memiliki klan iblis sebagai pendukung Anda, aku akan segera menangkapmu dan memotongmu menjadi ribuan bagian. Aku akan mengekstrak jiwamu dan menyiksanya selama seribu tahun. Duanmu Huang raung beberapa kata dengan nada berbisa. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri. Dia memandang dingin ke arah Master Tao Liu Yun dan berkata dengan suara yang dalam, Master Tao Liu Yun, alasan mengapa Anda mengambil inisiatif untuk memberitahu saya ini adalah karena Anda takut dengan klan iblis di belakangnya. Anda tidak berani untuk membunuhnya, jadi kamu ingin meminjam kekuatan klan duanmu untuk menyingkirkannya, kan? Master Taoist Liu Yun menganggup tanpa ragu dan berkata dengan nada main-main, benar. Patriark duanmu memang bijak. Meskipun saya benar-benar ingin menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah yang tinggi, saya tidak ingin menderita balas dendam dari para ahli klan iblis. Itu sebabnya saya mengatakan yang sebenarnya kepada Patriark duanmu. Jitiansing adalah target dan musuh kita bersama. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Saya percaya bahwa Patriark duanmu pasti akan mencabik-cabiknya, bukan? Duanmu Huang menatap guru Tao Liu Yun dan menganggup dengan senyum dingin. Sangat bagus. Ini adalah hasil yang Anda dan saya inginkan. Kamu sangat pintar. Klan duanmu berhutang budi padamu. Anda bisa pergi sekarang. Karena Master Tao Liu Yun telah mencapai tujuannya, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan puas. Meskipun sepertinya dia menggunakan klan duanmu, dia menggunakannya secara terbuka. Namun, di mata duanmu Huang, ini bukanlah tentang siapa menggunakan siapa. Itu adalah situasi win-win. Master Taoist Liu Yun tidak perlu bergerak untuk membuat Ji Tian Xing mati tanpa kuburan. Klan duanmu khawatir mereka tidak akan dapat menemukan pelakunya. Sekarang setelah kebenaran terungkap, mereka dapat segera memulai balas dendam mereka. Setelah Taoist Liu Yun pergi, duanmu Huang tidak ragu lagi dan segera memerintahkan dengan suara rendah. Penatua kedua, penatua ketiga, kalian berdua bergerak sendiri dan segera tangkap Ji Tian Xing untukku. Kecuali dia bersembunyi di pengadilan kekaisaran atau kediaman raja, selama dia menunjukkan wajahnya di Zongsu, Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun dan ambil tindakan saja. Siapapun yang berani menghentikan klan duanmu saya untuk membalas dendam akan menjadi musuh bebuyutan klan duanmu saya. Jelas, duanmu Huang sangat marah. Dia tidak peduli tentang hal lain untuk balas dendam. 689 Liu Yun Zhenren tersenyum saat dia meninggalkan taman umur panjang. Semuanya berjalan sesuai rencananya, itulah sebabnya dia dalam suasana hati yang baik. Ketika dia berjalan keluar dari taman umur panjang, Sueli, penjaga di gerbang, segera mendatanginya. Melihat wajahnya yang tersenyum, Sueli buru-buru bertanya, tuanku, apakah sudah selesai? Huff, dengan tindakan raja ini secara pribadi, tentu saja semuanya akan berjalan lancar. Master Taoise Liu Yun mengungkapkan cibiran puas. Melihat Sueli hendak bertanya lagi, dia dengan cepat berkata, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo pergi dulu. Dengan itu, pendeta Liu Yun meninggalkan taman umur panjang dengan pengawalnya, Sueli, dan terbang secepat kilat. 12 jam kemudian, keduanya meninggalkan hutan manggu dan mendarat di gunung yang mengjulang tinggi. Keduanya berdiri di hutan di puncak gunung. Melihat tidak ada yang mengikuti mereka, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghilangkan penyamaran mereka dan menunjukkan wajah asli mereka. Us! Tubuh Sueli berkelebat dengan kabut hitam, dan dia segera berubah menjadi pria klan iblis setinggi 3 meter. Tubuh Liu Yun Zhenren berkelebat dengan kabut iblis dan berubah kembali ke penampilan aslinya. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kurus seperti tiang bambu, mengenakan jubah berwarna merah darah. Dia memiliki rambut merah darah sepanjang pinggang yang diikat menjadi tiga kepang. Kulitnya pucat dan tidak berdarah. Mulutnya yang datar memperlihatkan beberapa taring, yang masih berlumuran darah. Sekilas, dia tampak seperti mayat yang baru saja merangkak keluar dari kuburan. Jika Jitiansing ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa pria klan iblis ini adalah raja iblis sayap darah, Sue Qian Jiang. Sue Qian Jiang memutar lehernya dan meregangkan anggota tubuhnya. Dia mengutuk dengan marah, hidup di dalam mayat reptil manusia itu benar-benar membuatku merasa tidak nyaman dan jijik. Untungnya, rencana raja ini berhasil. Semuanya layak. Sue Li berdiri dengan hormat ke samping dan bertanya dengan ragu, Yang Mulia, tolong beri tahu saya. Apa rencana Anda untuk menciptakan kekacauan di dunia? Sue Qian Jiang tersenyum dingin dan berkata perlahan, Aku berbohong dan mengatakan bahwa aku adalah seorang pembunuh dari Menara 10.000 Roh dan menunjukkan kristal perekaman gambar kepada Duan Mu Huang sehingga dia tahu bahwa pelakunya adalah Jitiansing. Selanjutnya, raja ini akan memberitahu mereka bahwa Jitiansing menggunakan harta paling berharga dari klan iblis, Palu Naga Es. Duan Mu Huang yakin bahwa pendukung Jitiansing adalah klan Yao. Itu sebabnya dia berani membunuh putranya dan menghancurkan kebun herbalnya. Sue Li mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, raja iblis, bahkan jika Duan Mu Huang percaya bahwa suku iblis adalah pendukung Jitiansing, semua yang dilakukan Jitiansing diperintahkan oleh suku iblis. Tapi tidak peduli seberapa besar Duan Mu Huang membenci klan iblis, mereka tidak mungkin memulai perang dengan klan iblis. Paling-paling, dia hanya bisa membunuh Jitiansing untuk melampiaskan amarahnya, bukan? Sue Kian Jiang melirik Sue Li dan mencibir, apa yang kamu tahu? Benar sekali, sekuat apapun klan Duan Mu, mereka tidak akan berani berselisih dengan klan iblis, apalagi menimbulkan kekacauan di dunia. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah bahwa klan Duan Mu memiliki pendukung, seseorang dari pengadilan kerajaan manusia. Jika saya tidak salah, Duan Mu Huang tidak dapat berurusan dengan klan iblis dan pasti akan melaporkan berita tersebut ke pengadilan kekaisaran. Sue Li tiba-tiba tercerahkan. Dia menganggup kagum dan berkata, Yang mulia, Anda benar-benar kuat. Langkah ini sangat brilian. Dengan melakukan ini, Anda dapat memprovokasi kebencian antara pengadilan kekaisaran manusia dan pengadilan kekaisaran iblis, menyebabkan klan manusia dan klan iblis saling bertarung. Jika klan manusia dan klan iblis tidak bersatu, akan ada konflik dan perselisihan, dan dunia akan berada dalam kekacauan. Klan iblis akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan ini dan mencapai hal-hal hebat. Sue Kian Jiang menganggup dan mencibir, Benar, ini rencanaku. Aku ingin mengguncang dunia dan menyebabkan klan manusia dan klan iblis saling bertarung. Meskipun kebencian klan duanmu tidak cukup untuk menyebabkan klan manusia dan klan iblis pecah dan mulai berkelahi satu sama lain, ini adalah garis api. Tapi ini garis api. Dengan menyalakan garis api ini, raja ini secara bertahap dapat memperdalam kebencian antara kedua belah pihak, melibatkan lebih banyak vaksi. Ketika konflik antara kedua belah pihak semakin dalam dan lebih banyak kekuatan yang terlibat, itu tidak akan dapat diselesaikan lagi. Sue Li menganggup berulang kali, matanya penuh harapan. Sue Kian Jiang mencibir dan matanya menjadi semakin menyeramkan. Dia melanjutkan, selama periode ini, kita harus memperhatikan situasi setiap saat dan menambahkan bahan bakar ke dalam api pada waktu yang tepat untuk menciptakan lebih banyak kebencian. Saat dunia dalam kekacauan, klan iblis dapat memanfaatkan situasi tersebut dan berkembang serta tumbuh lebih kuat. Ini adalah kontribusi yang luar biasa, bahkan lebih besar dari kontribusi kami dalam menangkap Ji Tian Xing. Wajah Sue Li penuh harapan. Dia membungkuk dan berkata, kebijaksanaan yang mulia benar-benar membuatku takjub. Saat klan manusia dan klan iblis pecah dan saling bertarung, kamu akan menjadi pahlawan terhebat di klan kami. Mem, Sue Qian Jiang menganggup puas dan meninggalkan puncak gunung bersama Sue Li, terbang secepat kilat. Tanpa sadar, sepanjang hari berlalu. Di tengah malam, Ji Tian Xing kembali ke Monarch Mansion dan kembali ke Istana Tian Xing. Setelah dua hari kerja keras dan pertempuran terus-menerus, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jubah putihnya ternoda debu, dan dia tampak lelah bepergian. Cederanya masih sangat serius dan dia hanya memiliki 30% dari kekuatan inti sejati yang tersisa. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Nafas dan wajahnya sangat lemah. Tidak hanya pipi dan bibirnya yang pucat, bahkan matanya pun redup. Tapi menurutnya, itu semua sepadan. Dia telah berhasil menghancurkan taman seratus bunga, taman rumput spiritual, dan taman umur panjang, menghancurkan 80% cadangan obat kelanduanmu. Kelanduanmu menderita kerugian besar dan mengalami pukulan terparah dalam ratusan tahun. Dia percaya bahwa industri dan bisnis kelanduanmu di wilayah tengah akan segera hancur. Kekuatan kelanduanmu juga akan anjlok dan mereka tidak akan mampu menghadapi klan Yun selama 10 tahun. Meskipun Jitiansing kelelahan, dia masih sangat bersemangat memikirkan hal ini. Setelah kembali ke kediamannya, dia tidak sabar untuk memasuki ruang rahasia dan mengkonsumsi obat mujarab dan mulai menyembuhkan lukanya. Naga Hitam Kecil dan Kian Yue juga menghabiskan banyak energi dan diam-diam berkultivasi untuk memulihkan kekuatan mereka. Tanpa sadar, siang dan malam berlalu. Ketika malam tiba di hari kedua, kekuatan inti sejati Jitiansing telah pulih sebesar 80% dan sebagian besar lukanya sembuh. Dia siap untuk terus berkultivasi dan memulihkan diri selama beberapa hari. Tetapi pada saat ini, seorang kapten penjaga bergegas ke pintu ruang rahasia dan dengan hormat melaporkan berita tersebut. Melapor Ketuan Domain, Yang Mulia Putra Surga telah tiba di Istana Tian Xing dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda dan sedang menunggu Anda di Aula Utama. Mendengar laporan kapten penjaga, Jitiansing buru-buru mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan jejak raguan melintas di matanya. Mengapa Long Yun Xiao datang mencariku? Mungkinkah dia sudah tahu bahwa kebun herbal klanduanmu hancur dan datang mencariku karena ini? 690 Ketika Jitiansing bergegas ke Aula Tamu, dia melihat seorang pemuda berjubah emas berdiri di Aula. Pria muda berjubah emas itu tinggi dan lurus. Dia memiliki wajah yang tampan dan temperamen yang mulia. Dia adalah putra surga, Long Yun Xiao. Unggung Long Yun Xiao menghadap ke pintu saat dia menatap lukisan di dinding. Dia menatap diagram sungai gunung di lukisan itu, tenggelam dalam pikirannya. Jitiansing berjalan ke Aula Utama dan berdiri di belakang Long Yun Xiao, menyapanya. Bolehkah saya tahu mengapa putra surga ada di sini malam ini? Long Yun Xiao kembali sadar dan menoleh untuk melihat Jitiansing, mengukurnya dengan tenang. Melihat bahwa dia aman dan sehat, Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, kamu menyebabkan keributan besar, tapi kamu sebenarnya tidak terluka. Sungguh luar biasa. Jitiansing samar-samar menebak sesuatu, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berpura-pura bingung dan bertanya, Putra Langit, apa maksudmu? Long Yun Xiao melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain di aula kecuali dia dan Jitiansing. Dia kemudian berkata dengan ekspresi serius, Baiklah, aku tidak akan membuatmu tegang. Jangan pura-pura bodoh. Izinkan saya bertanya kepada Anda, tiga kebun herbal keluarga duanmu hancur dan mereka menderita kerugian besar. Apakah itu perbuatanmu? Jitiansing tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia menatapnya dengan tenang dan bertanya, Putra Langit datang menemuiku di tengah malam hanya untuk menanyakan hal ini. Long Yun Xiao melihat bahwa sikapnya sedikit waspada. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Aku disini bukan untuk mencari keadilan bagi keluarga duanmu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga duanmu telah bertindak arogan dan sembrono berurusan dengan keluarga Yun. Ambisi mereka sangat jelas. Anda benar-benar berani melakukan hal yang menghancurkan bumi saat ini dan menyebabkan keluarga duanmu menderita pukulan berat. Saya tidak percaya. Saya tidak punya pendapat tentang tindakan Anda. Aku bahkan mengagumimu. Namun, vitalitas keluarga duanmu telah rusak parah dan keseimbangan antara tiga keluarga besar telah rusak. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh pengadilan kekaisaran. Jitiansing mengerti apa yang dia maksud. Dia menganggup dan berkata dengan tenang, Saya tidak tahu apa pendapat pengadilan kekaisaran. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Hanya lakukan apa yang menurutmu benar. Mendengar ini, Long Yun Xiao mengangkat alisnya, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia menatap Jitiansing dalam-dalam dan berpikir dalam hati, gaya orang ini dalam melakukan sesuatu adalah melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, tanpa tabu, sama sekali mengabaikan pandangan dan pendapat orang lain. Poin ini bertepatan dengan pemikiran monark ini. Untuk beberapa alasan, semakin Long Yun Xiao memahami Jitiansing, semakin dia menyukainya. Long Yun Xiao tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, jadi dia berkata kepada Jitiansing, Sekarang hal sebesar itu telah terjadi, kelanduanmu pasti akan menjadi gila untuk membalas dendam dan membunuhmu dengan segala cara. Pada periode waktu berikutnya, Anda harus berhati-hati. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, jangan ragu untuk mencari saya. Saya pasti akan membantu Anda. Setelah mengatakan itu, Long Yun Xiao menangkupkan tangannya dan pergi. Jitiansing menganggup, menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak. Kemudian dia mengirim Long Yun Xiao keluar dari aula. Setelah mengirim Long Yun Xiao pergi, dia kembali ke ruang rahasia dan terus berkultivasi. Apapun yang terjadi, dia selalu menempatkan kultivasi sebagai prioritas nomor satu. Kebun herbal kelanduanmu hancur, dan situasi di Central State pasti akan sangat berubah. Pasti akan ada lebih banyak dendam dan dendam di masa depan. Oleh karena itu, Jitiansing sangat perlu meningkatkan kekuatannya, sehingga dia dapat menahan badai di masa depan dan menetap. Waktu berlalu dengan tenang, dan tiga hari berlalu dalam sekejap. Dalam tiga hari ini, Central State bisa dikatakan kacau balau. Ada berita sensasional dan mengejutkan yang tak tertandingi yang menyebar dan menyebar dengan gila-gilaan di Central State. Di kedalaman hutan manggu, tiga kebun herbal yang dibangun kelanduanmu dengan seluruh kekuatan mereka semuanya hancur dalam semalam. Dikatakan bahwa seorang ahli misterius menyerang pada malam hari dan mengubah tiga kebun herbal menjadi bumi hangus dan reruntuhan. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Bahkan binatang mistik kuno yang menjaga kebun herbal kelanduanmu hancur berkeping-keping. Siapapun yang pernah mendengar tentang kelanduanmu tahu bahwa kelanduanmu adalah keluarga ramuan kuno yang menguasai setengah dari bisnis ramuan di negara bagian tengah. Alasan utama mengapa kelanduanmu bisa makmur selama ribuan tahun tanpa mengalami kemunduran adalah karena hutan manggu dan empat kebun herbal. Kempat kebun herbal dapat menyediakan persediaan herbal yang tak ada habisnya, memungkinkan kelanduanmu untuk mengontrol jalur kehidupan pasar eliksir negara bagian pusat. Sekarang, ketiga kebun herbal itu hancur, dan tempat penyimpanan herbal sementara juga hancur. Ini jelas merupakan pukulan fatal bagi kelanduanmu. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa kelanduanmu dukungan herbal yang cukup. Properti dan bisnis lan akan sangat terpengaruh, dan kekuatan mereka pasti akan anjok. Saat berita ini menyebar, segera menyebar ke setiap kota dan desa di Central State. Bahkan orang awam pun membicarakannya. Sementara semua orang terkejut dan tidak percaya, mereka juga sangat bingung. Siapa sebenarnya ahli misterius yang menghancurkan tiga kebun herbal dengan satu tangan? Seberapa kuat dia bisa memasuki tiga kebun herbal dengan begitu mudah, membunuh ahli dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan membunuh binatang mistik kuno? Seberapa kuat pendukungnya sehingga dia berani menyatakan perang terhadap kelanduanmu? Apakah itu dua keluarga besar lainnya, atau kekuatan teratas? Dia menggunakan metode yang kejam untuk mengambil nyawa kelanduanmu dalam satu gerakan. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam gila kelanduanmu? Dalam sekejap, orang awam berdiskusi tanpa henti, dan membuat segala macam tebakan liar. Di jalan-jalan dan gang-gang, segala macam rumor dan fitnah beredar. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda, dan tidak ada yang bisa sampai pada kesimpulan. Orang biasa tidak tahu kebenarannya. Bahkan jika mereka membuat tebakan liar dan berdiskusi, mereka tidak dapat mengambil kesimpulan. Namun, berbagai klan dan sekte besar di benua tengah memiliki pemahaman situasi yang lebih menyeluruh daripada orang biasa. Para ahli dari berbagai kekuatan semuanya percaya bahwa kekuatan ahli misterius itu luar biasa, dan bahwa dia mendapat dukungan dari keluarga yang kuat atau pengadilan kekaisaran. Kalau tidak, dia tidak akan berani menjadi sombong. Semua orang mengerti bahwa kelanduanmu telah bertemu musuh yang kuat kali ini. Tidak hanya pihak lain yang kuat, dia juga tidak keberatan dan metodenya sangat kejam. Setelah kelanduanmu menderita kerugian besar, pihak lain pasti akan melakukan tindak lanjut. Dia akan mengambil kesempatan untuk memukul mereka ketika mereka jatuh dan benar-benar menghancurkan kelanduanmu. Ketika para ahli dari berbagai kekuatan menganalisis poin ini, beberapa orang mengkhawatirkan kelanduanmu, tetapi lebih banyak orang yang bersuka cita atas kemalangan mereka. Keluarga dan sekte kuat yang memiliki dendam dengan kelanduanmu sangat gembira dan siap untuk bergerak. Pakar misterius itu melakukan apa yang ingin mereka lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Mereka mengambil kesempatan untuk menambahkan bahan bakar ke api dan membalas dendam pada kelanduanmu. Oleh karena itu, banyak keluarga dan sekte yang kuat mengerahkan kekuatan dan tenaga mereka untuk diam-diam membalas dendam pada kelanduanmu. Di Central State, terlihat damai di permukaan, tetapi kenyataannya, ada arus bawah yang bergejolak. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya mendengar berita itu dan terseret ke dalamnya.